selamat menikmati 6 Desember 2023 di kelas 11 dengan materi menciptakan karya seni rupa yang berdampak bagi lingkungan sekitar sekolah untuk lebih jelasnya mari kita simak video pembelajaran berikut ini selamat menyaksikan selamat menikmati 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 Dampak dari banyaknya sampah, sekitar lapangan sekolah, dan terakhir apa? Dari... Kak Hanti. Baik. Kadang ku sebuah deh, selalu tinggi langsung beli lingkungan. Ku sudah berdiri dengan kecil kok. Kayak sekarang, kemana-mana ku botong, ya? Derewat juga. Dengan video ini, silahkan memberi tanggapan siapa? Baik, silahkan share. Perkenalkan saya Sharon. Menurut saya, beli lingkungan itu jangan hanya dia saja, tapi juga lompon aksi. Nah, bukan aksi. Baik, terima kasih Sharon. Tepuk tangan untuk Sharon. Baik, sebelum kita membuat tugas, ada beberapa yang kita perlu untuk identifikasi masalah. Baik, identifikasi masalah secara umum yaitu dimana ketidaksuaian peraturan atau norma. Ya, berarti untuk lingkungan masalah kita ada dua. di bagian lingkungan fisik atau lingkungan sosial. Ya, misalnya kalau sosial apa? Malu bertanya. Nah, ini seperti ini. Kenapa ngalu bertanya? Karena dia punya membunuh yang lalu. Kenapa? Karena dia ketahui. Ketahui berarti apa? Dibuli ya. Nah, terus masalah sosial rasaan. Makanya kalau misalnya sudah kita tahu nih permasalahan dampak yang akan nanti dan ke minusnya. Berarti lebih baik. Bagaimana caranya untuk lebih? Sofi. Sofi. Berarti tidak ada bunuh kesulian. Ya. Baik. Lalu ada masalah tentang fisik. Sosial fisik. Eh, sosial fisik. Tapi lebih kelingkungan fisik. Yaitu tentang lingkungan sekolah atau sekitar. Berarti lebih dampaknya kita mengambil bagian samp. Samp. Baik. Bukan, Pak. Ada memperaikan masalah lain. Ada beberapa yang harus ditutupkan. Masalah di lingkungan, masalah sosial. Lalu sebutkan dampak yang teramati yang kamu gunakan seperti apa. Dilanjut dengan metode karena kita akan membuat tugas Man-Minding ya. Atau peta konser. Dengan 5W1H. Apa 5W1H? Y. Mati, Front. Baik. Waktu itu apa? Masalah. Sampahnya. Where? Di mana? When? Apa? Waktu ini kita akan coba Bu siapa? Menjukan itu betul. Sampah. Then how. Bagaimana caranya? Baik. Ditampil masalahnya semua ya. Dari adilnya ke dua ya. Kalian jangan lakukan terawatnya adalah di luar lingkungan sekolah. di sekolah atau ruang kelas atau di rumah sekitar sekolah Baik, meeting ada beberapa macam yang akan kalian bentuk Ibu akan memberikan LKPD-nya Nanti kita akan bergantian 2 program yang akan keluar Ini yang dibagian Dibaca dulu ya Silakan intrisinya Bagian bentuknya Kalau jaringan atau denotri Seperti apa? Dari atas langsung berbicabang Atau dari bawah berbicabang Ke atas bagian bunggalnya Lalu kantai kejaringan seperti apa? Seperti ini Atau mohon pada sirkos Sirkos Kembali lagi Lalu jaringan laba-laba Kalau jaringan laba-laba atau buku-buku Biasanya sering Kita buat ya Berbagai macam permasalahan Saling baksinamu Oke Sampai sini jelas ya? Baik, tugas kita hari ini Yuk silakan 2 kelompok Untuk observasi Kita berbicabang Oke Bisa siap kan? 2 kelompok lagi Tahan dulu disini Silakan di bawah Bagikan tugasnya sempurna japan Envinya boleh kemana Nanti kita kasih Selamat menikmati 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 setelah kalian gunakan langsung di apa di benai atau berisikan kembang kembali ya kita menjawab oke lalu setelah selesai kita mempresentasikan ya saat kalian menemukan masalah ini apa sekolah juga buatan apa memenuhinya lalu seperti apa kreatifnya langsung baik sampah kreatif yang kita berapa materi yang tadi yang lalu menghasilkan karyatnya sampahnya adalah diantaranya ada yang kering dan bahwa basah kalau yang kering biasanya dapatkan apa kertas botol plastik styrofoam dan K galeng kalau biasanya pohon atau daun yang bagu bukan apa lagi yang basah sampah basah sampah basah tulang betul apalagi buah putas kulit dua dan lain sebagainya atau nasi yang terbukus maka makanan ya baik pemanfaat sampah dari bahan limbah kita langsung udah ulang membuat kerajinan dari bahan limbah padat ya disitu dengan sampah faktor yang mempunyai sebuah rancangan yaitu adalah faktor teknis faktor ekonomis faktor ekonomis faktor teknologi faktor ekstetika dan kondisi lingkungan nah saat kalian membuat kerajinan ada hiasan yang ibu minta katanya adalah dari ragam hias misalnya ada beberapa macam motif realis abstrak dekoratif dan geometris kita ambil yang geometrisnya karena kita bermain dengan mega garis ya geometris kita sendiri ada beberapa bidang misalnya kotak segitiga lalu ada hias garis atau sebut dengan dendramat baik terakhir bapak pola garis yang berpulangku Hai baik ini contohnya ya baik ini adalah kontrol kainya kalau kalian melatih motorik kalian untuk membuat garis ya kalau kalau kita lantian pasti menggunakan alat baktum tapi kalau sudah terbiasa dengan spontan mendoresgak guys ya itu latihan ya ini sebagai tambahan untuk penyataan kaya selanjutnya oke baik kita lihat ini contoh lain karena yang dibuat dengan tidak hanya bahkan membuat garis di bidang dah dan kata-kata juga di bidang lengkung atau silinder ya macam-macam ya karena kita kalian sudah mendapatkan bahan bahan limbahnya nanti dihiaskan dengan hias-hias dan tambah ya dengan lain apa-apa spontan garis aset yang berpulangku pulang tapi tekstur ya Hai 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 motif dan yang ada kalian eksplorasi mengembangkan garisnya Hai ada gambarnya ya ya bisa di eksplorasi lagi baik sudah gini silakan di lanjutkan hasil karyanya mana yang belum diapa untuk ini setelah setelah selesai tinggal di finishing untuk berbeda ya silakan Hai dikeluarkan Hai 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 selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih